Polsek Warung Kondang berhasil bekuk lima tersangka kasus pengeroyokan dan perencanaan pembunuhan oleh salah satu geng motor terhadap korbannya yang masih merupakan geng motor. Salah satu tersangka terpaksa diberikan timah panas karena mencoba melarikan diri pada saat penangkapan. Nah jadi dari kronologis dua penangkapan, eh lima penangkapan pelaku ini dimulai dari dua tempat kejadian perkaraan yang berbeda yang kedua-keduanya adalah merupakan penganiayaan. Penganiayaan berat ya, itu yang pertama kejadian di JKP pada saat salah satu kelompok motor sedang membagikan tanggil. Kelompok motor sedang membagikan tanggil diserang, kemudian terjadi kekerasan dengan cara dibacok mengibatkan luka berat. Yang kedua, kejadian yang kedua yang merupakan salah satu tersantainya adalah yang YB, korban atas nama YM alias B. Itu mengalami luka tukung parah. Jadi kita untuk kasus yang kedua, itu direncanakan ada perencanaan pembunuhan. Percobaan perencanaan pembunuhan sebagaimana diaktif dalam pasal 3, 4, 3, 3, 3. Jadi untuk kelima peserta ini satu punya peran masing-masing dalam kasus yang ada di JKP-nya di daerah Jabodipa. Dari mulai perencana, perencana, pengundang, dan eksekutor. Semuanya dari lima-limanya ini. Terima kasih telah menonton!